Pemirsa sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wijaksono kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wijaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda sidang pada Senin kemarin adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan lima poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Padahal pun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar hari ini. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap empat barang bukti dari saudara Aiman Wijaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Hal ini ditandai dengan adanya dua penetapan izin dari pengadilan. Karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan terhadap empat barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor tiga itu. Yang pertama, artinya bahwa empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar sudah sesuai mekanisme dalam KUHAB. Ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian arah sumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Kuasa hukum Aiman menambahkan saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengajar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi, sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma melaporkan.